Peminsa satu unit rumah di Jalan Muntilan, Parmindo, Melong, Cimahi, Selatan, Kota Cimahi, Kamis, Petang, Ludes, Dila, Lapsi, Jago Merah. Belum diketahui secara pasir penyebab timbulnya api, namun dugaan sementara konserping listrik pada bagian ruangan lantai 2. Inilah video amatir warga awal terjadinya kebakaran yang menimpa satu bangunan rumah berlantai 2 di Jalan Muntilan, Parmindo, Kelurahan Melong, Cimahi, Selatan, Kota Cimahi. Kebaran api dengan cepat membesar meski kondisi saat itu diguyur hujan dengan intensitas kecil. Adanya kebakaran tersebut, tim pemadam kebakaran Kota Cimahi langsung menerjunkan sedikitnya 5 unit pancar. Dan di setelah-setelah pemadaman, pemilik rumah pun masih berupaya mengevakuasi sejumlah barang berharganya yang masih dapat diselamatkan. Hingga akhirnya lebih dari satu jam api pun dapat dipadamkan. Pemilik rumah menuturkan jika munculnya api berasal dari atap salah satu ruangan yang ada di lantai 2. Meski sempat berusaha memadamkan api dengan menyeram air, namun api tidak dapat dikendalikan hingga akhirnya kepulan asap dan api pun kian membesar. Ada di kamar atas ya, salah satu kamar yang dulu saya buka, langsung asap hitam keluar dari kamar dan saya cenderung kayak sedot gitu ya Pak ya, sedot ke dalam. Tapi saya bisa menghindar, saya coba cari air ya, yang sedapat mungkin lah sambil cari kain basah. Ternyata saya sudah dapat, saya coba pasiin kondisi di dalam, wah gak menghubungkan lagi. Ya udah, air yang saya bawa itu saya silam-silam aja. Terus satu unit resiuk. Pak, kalau pernah kali ini ada kegulitan Pak? Untuk kesulitan, karena api ini jika kami datang memang sudah berbesar, sudah sampai ke lantai 2. Beruntung peristiwa tersebut tidak sampai menelan korban jiwa, namun pemilik rumah mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah.